woi para sendor sampah nomor 2 kan orang malak cacep ciri-ciri nomor 2 meri banget dengan yang teman gue bilang yang satu rombot ungu yang satu rombot biru ngaku lu wah wah mau cemana nih rombot kurang ajar itu dibilang siapa cecep siapa cecep pemaksud orang celombor kacamata itu lu gak usah pernah perlu lupa lu kan dia malak dan menghajar dia terus kenapa lu mau bahas dengan kita ini seorang diri emang lu mampu menghadapi kita berdua mau lu ada seribupun gua nggak bakal ntar ngehadapi lu wah lihat deh bocah menternya oke juga nih bisanya jenis-jenis kita berdua langsung ciut dan dudukkan kepalanya tapi yang ini berbeda mandi melotot bahkan melawan kata-kata kita boy enaknya ini bocah kita apain deh atau kita enggak seperti temannya aja biar dia merasakan apa yang temannya rasakan Ayo injak gue kalau lem mampu lakukanlah ya di bocah songong banget dia makin dibiarin makin ngelonjak dia ayo cepat tinju gue tunggu apa lagi cepat buruan tinju gue nih tinju memo canai banget seperti ada klien dan fetis dia punya keinginan untuk ditinju dan disiksa banyak bacot lu udah segitu doang kemana bacot-bacotan lu tadi ngebacot tapi nggak sesuai dengan skill klien ini memang kerocok senior sampah gue bahkan belum kepanasan tapi udah berakhir aja tangan gue masih gatel pengen ngehajar lu lagi tapi gue takut lu bakal mati gue peringati lu gue nggak mau ngeliat muka lu lagi jika sampai gue ngeliat lu lagi tukang kali kubur bakal menanti odoran dari lu gue nggak bisa terus-terusan begini setiap hari jadi seseran gue lihat gue harus bisa merubah diri gue menjadi diri kuat agar gue tidak ditindas terus menerus dan gue juga tidak bisa terus-terusan bergantung sama haki jadi rasanya gue bisa melawan mereka sendirian terus-terusan bergerak